Baik selamat sore saya ucapkan kepada kita semua yang hadir di ruang virtual ini Selamat sore Selamat sore Sester Salam dari Malang Baik sebelumnya saya akan menyapa lebih dahulu para keluarga Karmel yang sudah hadir Para Romo dan Frater OCD hadir? Hadir, hadir Baik, para Romo dan Frater Ordo Karmel? Hadir, para Suster Hadir Para Suster PBYK? Hadir Suster Semangat sekali ya, terima kasih Para Suster INSC hadir? OTW mungkin mereka ya Baik, para Suster TM? Hadir Hadir Suster Para Suster DST? Masih menunggu, mungkin masih ada lampu merah begitu Para Suster Hermanas Karmelitas? Hadir saja Baik Para Romo, Frater, Suster, Sahabat Karmel Awam TOC dan OCDS hadir juga? Hadir Ya, semangat Pak Tarsisius Baik Para Romo, Frater, Suster, Sahabat Karmel Awam TOC dan OCDS juga Bapak Ibu serta saudara saudari yang hadir Dalam ruang Zoom ini Kita patut bersyukur Atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk Bisa melanjutkan kegiatan Bulan lalu Belajar bersama mengenai salah satu orang kudus kita Yakni Santa Teresa Kecil Selama dua jam pembelajaran ini Saya akan memanggil hadirin semua sebagai saudara saudari di dalam keluarga besar Karmel Pertama, supaya kita lebih akrab Lalu yang kedua, supaya tidak terlalu panjang Begitu Nah Para saudara saudari di dalam keluarga besar Karmel Saya akan memaparkan sedikit Mengenai dinamika kita Dinamika kegiatan belajar kita pada sore hari ini Hingga malam hari nanti Pertama Opening dan doa pembuka Kira-kira lima menit Presentasi oleh pembicara Diawali dengan membaca teks manuskrip Lalu dilanjutkan dengan pemaparan Lalu insight dari penanggap Kemudian jeda Nanti di sini ada selingan dari Persembahan laku dari para suster Karmelitas Kemudian diskusi Sharing dan pendalaman Berdasarkan pertanyaan Penuntun kira-kira empat puluh menit Kemudian dilanjutkan dengan insight oleh pembicara maupun penanggap Kira-kira sepuluh menit Kemudian closing oleh pembicara dan moderator Selama kira-kira waktu yang diberikan tiga menit Kemudian pengumuman dan foto bersama Dan dilanjutkan dengan doa kepada Santa Teresia Baik demikian dinamika kita Kita awali dengan Dengan lagu dari para frater novice OCD Dan nanti dilanjutkan dengan doa yang saya bawakan sendiri Telah dibiatifikasi Selanjutnya 12 Desember 1927 Ia diangkat menjadi pelindung Misi Saat indah berjumpa Terima kasih Aku tak letak cemasan bimbang Berjalan di rumah yang teman Sebab tuanku setiap memimpin Maka hidupku Inilahnya kasih Tuhan Menginai hidup ini Berkenu dalam cintanya Dalam kasihnya yang tak berhubung Ibarat tak kali segerakan dengan rahmatnya Kumpanglah kembalanku Aku takkan kekurangan Nyalanku padu melibat Dengan pokoknya dan berkatnya Kau tak syukur Dengan kuji Dalam nam Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak sumber segala kerahiman Kami bersyukur untuk rahmat kehidupan pada hari ini Khususnya kesempatan untuk belajar bersama mengenai salah satu orang Kudus kami Yakni Santa Teresia kecil Tuhan engkau yang telah menganubrahkan Semoga kegiatan ini menjadi berkat bagi siapa saja yang mengikutinya Dan dengan demikian kami semakin mencintai engkau Yang telah memanggil kami untuk selalu menjadi kudus Sebagaimana engkau kudus adanya Kami serahkan pertemuan kami ini Tuhan Hidup kami Hidup semua orang yang kami kasihi Dan semua orang yang membutuhkan doa-doa dari kami Kami berdoa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Baik para saudara-saudari di dalam keluarga besar Karmel Sekali lagi saya ucapkan selamat sore untuk kita semua Pertama-tama para saudara-saudari Sebagaimana pada pertemuan pertama bulan Mei lalu Kita sudah mendalami bersama Santa Teresia Dalam tiga keluarga Pertama dalam keluarga Alencon Kedua dalam keluarga Karmel Dan ketiga dalam keluarga para kudus Nah pada pertemuan kedua ini Bersama dengan Pater Kosmas Kita diajak untuk masuk lebih dalam Mengenal kehidupan Santa Teresia kecil Dengan tema menyanyikan belas kasih Tuhan Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum Vitae Dari Pater Kosmas Yang cukup singkat Karena mungkin barangkali beliau tidak mau terkenal Karena dengan singkat saja sudah terkenal begitu Jadi Pemateri kita pada sore hari ini Adalah Pater Kosmas Tika Roga OCD Lahir pada tanggal 24 Mei 1980 Dan sekarang bertugas sebagai magister para fraternovis OCD di Bejawa Dan juga bersama kita hadir para penanggap utama Yang akan juga membantu kita untuk semakin mendalami tema-tema pada malam hari ini Yakni Pater Remigius Todang OCD Pater Stefanus Florianus Ordo Carmel Dan Pater Irminus Sabinus Lico OCD Nanti ketiga Keempat pater ini akan membantu kita untuk semakin memahami dan mendalami Kehidupan Santa Teresia kecil yang akan Nantinya bisa kita hidupi dalam kehidupan kita Kepada Pemateri Pater Kosmas kami silakan Baik terima kasih Suster Melva Akarm Para saudara dan saudariku dalam keluarga besar Carmel Yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus Selamat sore semua Selamat sore Pater Selamat sore Pada sore hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan seri satu Dalam studi bersama kita tentang karya Agung Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Kisah Satu Jiwa Dengan sebuah tema yang menarik Menyanyikan kerahiman Tuhan Tema ini diambil dari bagian awal manuskrip A Dari Santa Teresia kanak-kanak Yesus Kisah musim semi dari sekuntung bunga kecil putih Ditulis oleh dirinya sendiri Dan dipersembahkan kepada muda Agnes dari Yesus Kita melihat pada kelima tawal yang ditulis oleh Santa Teresia ini Kisah musim semi dari sekuntung bunga bunga putih Agak unik dari kalimat ini Judulnya kisah musim semi Sementara buku ini ditulis pada bulan Januari 1895 Januari adalah bulan yang berada dalam musim dingin Dan pada musim itu tentu saja tidak ada bunga yang bermekar Lantas mengapa Santa Teresia menulis tentang bunga Sementara dia sedang berada di musim dingin Alasan pertama mungkin karena Teresia menyukai bunga Meskipun musim semi sudah berlalu Hatinya bersuka untuk terus mengisahkannya Sesuatu yang indah seringkali diceritakan terus menerus Meskipun dia sebenarnya sudah tidak ada lagi Dan alasan kedua Teresia menyadari bahwa di Taman Karmel Terdapat musim semi Saat ada kesegaran dan kehidupan Ada harapan dan keselamatan Teresia memiliki terminologi atau kosa kata yang banyak Menggunakan simbol dalam menjelaskan tentang jiwa, gereja, dan Tuhan Dalam bagian ini bahasa simbol bunga itu sangat terasa sekali Dan rupa-rupanya jenis bunga yang menjadi favorit dari Santa Teresia adalah yang berbentuk kecil dan berwarna putih Panduan belajar satu menyanyikan belas kasihan Tuhan Alangkah baiknya jika pertemuan atau studi bersama maupun pribadi didahului dengan pembacaan dan rendungan pribadi terhadap teks Santa Teresia Manuskrip A Kisah musim semi tentang bunga putih kecil yang ditulis sendiri dan dipersembahkan kepada modern Agnes dari Yesus Kepadamu bunda terkasih, kepadamu yang berlipat ganda sebagai bundaku Aku datang untuk menceritakan kisah jiwaku Pada hari kamu memintaku melakukan hal ini Bagiku, hal itu akan mengganggu hatiku karena terlalu banyak berkonsentrasi pada diriku sendiri Namun sejak saat itu, Yesus telah membuatku merasa dengan menaati secara sederhana Aku akan menyenangkan dia Selain itu, saya hanya akan melakukan satu hal Saya akan mulai menyanyikan apa yang harus saya nyanyikan selamanya Rahmat Tuhan Sebelum mengambil pena, aku berlutut di depan Arca Maria Yang telah memberikan begitu banyak bukti kasih keibuan ratu surga terhadap keluarga kita Dan aku memohon padanya untuk membimbing tanganku Agar tidak ada garis yang tidak menyenangkan Kemudian saat membuka Injil suci, mataku tertuju pada kata-kata ini Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya Dan mereka pun datang kepadanya Inilah misteri panggilanku Seluruh hidupku Dan khususnya misteri keistimewaan yang Yesus tunjukkan dalam jiwaku Dia tidak memanggil mereka yang layak Tetapi mereka yang dia kehendaki Atau seperti yang dikatakan Santo Paulus Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang Tetapi kepada kemurahan hati Allah Lama sekali saya bertanya-tanya Mengapa Tuhan mempunyai keistimewaan tertentu Mengapa semua jiwa tidak menerima jumlah rahmat yang sama Saya terkejut ketika saya melihat dia melimpahkan kemurahannya yang luar biasa Kepada orang-orang kudus yang telah membuatnya tersinggung Semisalnya Santo Paulus dan Santo Agustinus Dan yang dia paksa boleh dikatakan untuk menerima rahmatnya Ketika membaca kehidupan orang-orang kudus Saya bingung melihat bagaimana Tuhan kita dengan senang hati Membelai orang-orang tertentu dari buayan sampai ke liang kubur Dan tidak membiarkan hambatan apapun menghalangi mereka ketika datang kepadanya Malah membantu mereka dengan nikmat yang sedemikian rupa Yang membuat mereka tidak dapat mengotori keindahan tak bernoda Saya bertanya-tanya mengapa orang biadab yang malang itu mati dalam jumlah besar Bahkan tanpa pernah mendengar nama Tuhan diucapkan Yesus berkenan mengajari saya misteri ini Dia meletakkan di hadapanku Dia meletakkan di hadapanku Buku alam Aku mengerti betapa indahnya semua bunga yang dia ciptakan Betapa kemegahan mawar dan putihnya bunga bakung Tidak menghilangkan keharuman bunga violet kecil Atau kesederhanaan bunga aster yang menyenangkan Aku mengerti bahwa jika semua bunga ingin menjadi mawar Maka alam akan kehilangan keindahan musim seminya Dan ladang tidak akan lagi dipenuhi bunga-bunga liar Demikian pula halnya dengan dunia jiwa Taman Yesus Dia menghendaki untuk menciptakan jiwa-jiwa yang besar seperti bunga bakung dan mawar Dia telah menciptakan jiwa-jiwa yang lebih kecil Dan ini pastilah bunga aster atau bunga violet yang ditakdirkan Untuk memberikan kegembiraan pada pandangan Tuhan ketika dia melihat ke bawah ke kakinya Kesempurnaan terdiri dari melakukan kehendaknya menjadi apa yang dia kehendaki Aku pun memahami bahwa kasih Tuhan kita terungkap secara sempurna dalam jiwa paling sederhana Yang menolak rahmatnya dalam jiwa yang paling unggul Faktanya karena hakikat cinta adalah merendahkan diri Jika semua jiwa menyerupai para pujangga suci yang menerangi gereja dengan kejelasan ajaran mereka Tampaknya Tuhan tidak akan turun begitu rendah ketika datang ke hati mereka Namun dia menciptakan anak yang hanya tahu bagaimana membuat tangisannya yang lemah terdengar Dia telah menciptakan orang-orang liar yang malang yang tidak mempunyai apa-apa selain hukum alam yang membimbingnya Di dalam hati mereka lah Tuhan berkenan merendahkan dirinya Inilah bunga-bunga liar yang kesederhanaannya menarik perhatiannya Ketika turun dengan cara ini Tuhan memanifestasikan keagungan yang tak terbatas Sama seperti matahari bersinar secara bersamaan pada pohon-pohon aras yang tinggi Dan pada setiap bunga kecil seolah-olah hanya ada satu di bumi Demikian pula Tuhan kita secara khusus menyibukkan setiap jiwa Seolah-olah tidak ada orang lain yang seperti itu Sama seperti di alam, semua musim diatur sedemikian rupa Untuk membuat bunga aster mekar pada hari yang ditentukan Dengan cara yang sama segala sesuatunya berjalan demi kebaikan setiap jiwa Mungkin ibu bertanya-tanya dengan heran kemana saya akan pergi setelah ini Karena sampai saat ini saya belum mengatakan apapun yang mirip dengan kisah hidupku Tetapi Anda meminta saya untuk menulis tanpa kendala apapun yang terlintas dalam pikiran saya Maka bukan kehidupan saya yang disebut dengan tepat yang akan saya tulis Ini adalah pemikiranku tentang rahmat yang Tuhan berkenan berikan kepadaku Saya menemukan diri saya berada pada suatu periode dalam hidup saya Ketika saya dapat melihat sekilas ke masa lalu Jiwaku telah matang dalam wadah pencobaan lahir dan batin Dan sekarang bagaikan sekuntum bunga yang dikuatkan oleh badai Saya dapat mengangkat kepala dan melihat kata-kata dalam Masmur 23 terwujud dalam diri saya Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku Bagiku Tuhan selalu penyayang dan baik Lambat marah dan berlimpah kasih setia Maka dengan penuh kebahagiaan Aku datang untuk menyanyikan kemurahan Tuhan bersama ibu terkasih Hanya untukmu saja Aku menulis kisah tentang bunga kecil yang diumpulkan oleh Yesus Saya akan berbicara dengan bebas dan tanpa rasa khawatir Mengenai banyak penyimpangan yang akan saya lakukan Hati seorang ibu memahami anaknya Meski ia hanya bisa terbata-bata Maka aku yakin engkau juga memahaminya Yang membentuk hatiku dan mempersembahkannya kepada Yesus Tampak bagi saya bahwa jika sekuntum bunga kecil dapat berbicara Ia akan menceritakan secara sederhana Apa yang telah Tuhan lakukan tanpa berusaha menyembunyikan berkatnya Ia tidak akan mengatakan Dengan dalih kerendahan hati yang palsu Ia tidak indah atau tanpa bewangian Bahwa matahari telah menghilangkan kemegahannya Dan badai telah mematahkan batangnya Ketika ia mengetahui bahwa semua ini tidak benar Bunga yang hendak menceritakan kisahnya bersuka cita Karena harus mempublikasikan pemberian Yesus yang sepenuhnya cuma-cuma Dia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun dalam dirinya Yang mampu menarik perhatian Tuhan Dan rahmatnya saja yang mendatangkan segala kebaikan dalam dirinya Dialah yang melahirkan di tanah suci Diresapi wawangian Diresapi wawangian perawan Dialah juga yang mengawalinya dengan delapan bunga baku Dengan warna putih yang mempesona Dalam kasihnya Dia ingin menjaga bunga kecilnya dari racun nafas dunia Baru saja kelopak bunganya mulai terbuka Ketika juru selamat ilahi ini memindahkannya ke Gunung Karmel Dimana dua bunga bakung yang telah merawatnya di musim semi dalam kehidupannya Menyebarkan parfum manis mereka Tujuh tahun telah berlalu sejak bunga kecil itu berakhir di taman pasang sang perawan Dan kini tiga bunga bakung bermekaran di hadapannya Sedikit lebih jauh lagi Bunga bakung lain tumbuh di bawah mata Yesus Kedua batang yang melahirkan bunga-bunga ini Kini dipertemukan kembali untuk selama-lamanya di tanah air surgawi Di sana mereka sekali lagi menemukan empat bunga bakung yang belum pernah terlihat berkembang di bumi Oh semoga Yesus berkenan untuk tidak membiarkan waktu yang lama berlalu Di pantai asing ini demi bunga-bunga yang ditinggalkan di pengasingan Semoga bunga bakung segera lengkap tertanam di surga Saya baru saja merangkum dalam beberapa kata Ibu terkasih apa yang Tuhan lakukan untuk saya Sekarang saya akan menjelaskan secara detail tentang tahun-tahun masa kecil saya Saya menyadari bahwa di sini ketika orang lain hanya melihat cerita yang membosankan Hati keibuan Anda akan menemukan beberapa fakta yang menarik Selain itu, kenangan yang akan ku ingat juga adalah milikmu sejak masa kanak-kanakku terjadi di dekatmu Dan aku beruntung menjadi bagian dari orang tua tiada bandingannya Yang mengelilingi kita berdua dengan perhatian dan kelembutan yang sama Oh semoga mereka memberkati anak-anak terkecil mereka Dan membantunya menyanyikan rahmat ilahi Demikian saya kembalikan ke Pater Baik, terima kasih Suster Melva yang sudah membaca kisah dari Santa Teresia dari Kampungan Kisah Saya sudah menyampa tadi untuk para saudara-saudari semua Bahwa pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seri satu Dalam studi bersama kita tentang karya agung Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Kisah satu jiwa dengan sebuah tema menarik menyanyikan kerahiman Tuhan Tema ini diambil dari bagian awal manuskrip A dari Santa Teresia, kanak-kanak Yesus Kisah musim semi dari sekuntum bunga kecil putih Yang ditulis oleh dirinya sendiri dan dipersembahkan kepada muder agnes dari Yesus Kita melihat pada kalimat awal ini yang ditulis oleh Santa Teresia Kisah musim semi dari sekuntum bunga mungil putih Agak unik dari kalimat ini Di mana ada tulisan di situ, kisah musim semi Sementara buku ini ditulis pada bulan Januari 1895 Januari adalah bulan yang berada dalam musim dingin Dan pada musim itu tidak ada bunga yang bermektaran Lantas, mengapa Teresia menulis tentang bunga Sementara dia berada di musim dingin Alasan pertama mungkin karena Teresia menyukai bunga Meskipun musim semi sudah berlalu Hatinya bersuka-suka cita untuk terus mengisahkannya Sesuatu yang indah sering diceritakan secara terus menerus Meskipun dia sebenarnya sudah tidak kita lagi Alasan kedua Teresia menyadari bahwa di Taman Karmel terdapat musim semi Saat ada kesegaran dan kehidupan Ada harapan dan keselamatan Teresia memiliki terminologi atau pengguna kata yang banyak Menggunakan simbol dalam menjelaskan jiwa, gereja, dan Tuhan Dan dalam bagian ini bahasa simbol bunga sangat terasa Dan rupa-rupanya jenis bunga yang menjadi favorit dari Santa Teresia Adalah bunga yang berbentuk kecil Yang berwarna putih Yaitu saksi praga Yaitu Bisa dilihat ini bunga-bunga yang bisa ditumbuh secara liar Dan di tembok-tembok Jenis bunga inilah yang turut menginspirasi Dan mewarnai spiritualitas hidupnya Tentang jalan kecil Serta hati yang murni dan polos Untuk menggapai kekudusan Berikutnya saya melihat Kisah ini semacam Sharing rohani yang sangat pribadi Antara dua saudari Kakak beradik Suster Teresia dari kanak-kanak Yesus Dengan suster Triorin Atau muder pemimpin biara Kala itu Yang tidak lain adalah saudari dan kakaknya sendiri Yaitu muder Agnes dari Yesus Nama sebelumnya adalah Pauli Jadi istilahnya daripada Ngobrol, ngalor, midul Tidak jelas Dan ada kemungkinan untuk jatuh dalam kesalahan Seperti yang dikatakan oleh Di dalam kitab asal ya Bahwa makin banyak bicara Makin banyak kemungkinan Untuk jatuh di dalam dosa Lebih baik menulis secara Terstruktur Lalu dipersembahkan kepada orang Yang kita cintai dan kita percayai Ini adalah sebuah sajian pengalaman hidup Yang indah dari Santa Teresia Akan kerahiman ke Tuhan Satu sajalah yang akan kekerjakan Melakukan apa yang senantiasa Akan kunyanyikan dalam keabadian Kerahiman Tuhan Tulis Teresia di bagian awal buku ini Mengapa Teresia begitu bersemangat sekali Dalam menghitungkan kerahiman Tuhan Sepanjang hidupnya Tentu saja Masa kecilnya memiliki pengaruh Yang sangat besar Terhadap cara baru pemikirannya Untuk kembali kepada Injil Dalam memahami Allah Sebagai sosok yang penuh kasih Kita perlu menelusuri Cejak hidup orang tuanya Louis dan Sally Yang penuh belas kasih Di dalam diri merekalah Teresia menemukan Cerminan kasih Allah Dan bagi Santa Teresia Periode kehidupannya Walaupun singkat Tetap memberikan kesan mendalam Di dalam hidupnya Teresia mengisahkan kasih Dan kemesraan Serta perhatian dari orang tua Dan kakak-kakak terhadapnya Dan juga terhadap orang lain Hal-hal ini yang sangat mempengaruhi Santa Teresia untuk menghidungkan belas kasih Santu Louis Martin Dan Santa Seligerin Adalah pasangan orang tua Yang patut diteladani Dalam banyak hal Mereka adalah pekerja keras Ayahnya adalah seorang Pembuatan roci Maksudnya Louis tadi Dan ibunya adalah seorang penyulang kain Di Abenson Mereka hidup saleh Mencintai keluarga Dan dicintai Serta dikagumi Oleh anggota keluarga lainnya Karena cara mereka Menjalani ketempiraan Dan kesulitan hidup Pasangan Martin Mengalami banyak kesulitan Selama hidup mereka Dan yang paling pahit Bagi keduanya adalah Ketika mereka melihat Kematian Yang merenggut nyawa Keempat anak mereka Dalam waktu yang singkat Teresia kecil juga Hampir meninggal Ketika ibunya Tidak mampu menyusuinya Karena menderita penyakit tangkar Teresia kemudian dibawa Kepada seorang pengasuk Saat itu Selama empat tahun Sampai saat ibunya meninggal Teresia bertumbuh Sebagai anak yang penuh Percaya diri Dan penuh cinta Sesudah ibunya meninggal Pada tahun 1877 Anak yang baru berusia Empat tahun ini Hancur lulu hatinya Rumah di Alenson Dijual Dan keluarga Martin Bertindah ke Alicia Untuk tinggal dekat Dengan saudara laki-laki Celine dan keluarganya Louis berubah menjadi Pribadi yang sedikit pendiam Hidup hanya demi anak-anak Dan beribadat kepada Tuhan Pauline yang ditunjuk Menjadi ibu kedua Dari Teresia kecil Tetapi tidak ada yang dapat Sungguh-sungguh Menggantikan kedudukan Atau posisi Dari ibu mereka Celine Beberapa tahun kemudian Hal yang membuat Teresia Resah Takat Pauline Kakak Sekaligus ibu tadi Meninggalkan rumah Mereka yang penuh Persadaraan Untuk menjadi Suster Akibat kehilangan ini Terjadilah Apa yang dapat Disebutkan Dua sarap yang serius Pada Santa Teresia Teresia kemudian Membalut seluruh Pengalaman hidupnya ini Dalam sebuah refleksi Hanyalah belas kasih Tuhan Yang menguatkan Dan membimbingnya Untuk itulah Ia dipanggil Ia terpanggil Untuk menyanyikan Belas kasih Tuhan Setiap hari Perjalanan Panggilannya Menuju Karmel Juga dilihatnya Sebagai belas kasih Tuhan Tuhan Sungguh Mengasihinya Dalam jalan Panggilan ini Teresia menyadari Bahwa Sebagaimana Rahasia Panggilan Para murid Yesus sendirilah Yang memilih Mereka Bukan Karena kepantasan Melainkan Karena itulah Kehendaknya Atas dasar Biblis Markus Baktika Ayat 13 Ketika Yesus Mendaki sebuah Bukit Dan memanggil Orang-orang Yang dikendakinya Mereka Menanggapinya Dengan datang Kepadanya Teresia juga Melihat bahwa Hal serupa Terjadi Dalam dirinya Ia menulis Dalam ayat ini Terkandung Bahasi Seluruh hidupku Terutama Rahasia Anugerah-anugerah Yang dilimpahkan Yesus Kepada Jiwaku Bukan Mereka Yang layak Dipanggilnya Tetapi Mereka Yang Dikehendakinya Pilihan Tuhan Tidak Seperti Yang kita Pikirkan Yang seringkali Melihat Apa yang Tampak Seperti Fisik Dan latar Belakang Hidup Seseorang Sebaliknya Yang dipilihnya Adalah Menurut Pertimbangannya Yang cocok Untuk Dipanggil Dan Yang sudah Ditentukannya Sesuai Dengan pelayanan Yang disediakan Bagi orang Yang bersambutan Kerahiman Tuhan Dalam refleksi Santa Teresia Dari Kanak-kanak Yesus Berbicara Tentang Santa Teresia Dan Kerahiman Tuhan Adalah Hal Yang Tidak Bisa Dilepas Pisahkan Tema Kerahiman Tuhan Menggema Di seluruh Manuskrip Hingga Ke Halaman Halaman Akhir Istilah Kerahiman Muncul Sebanyak 29 Kali Dalam Seluruh Manuskrip Santa Teresia Ia Tidak Tidak Pernah Lelah Menyanyikan Kerahiman Tuhan Santa Teresia Dikenal Karena Persembahan Hidupnya Akan Cinta Kasih Allah Yang Penuh Belas Kasih Santa Teresia Selalu Merasakan Bahwa Allah Sangat Mengasihinya Secara Lebih Spesial Atas Dasar Itu Ia Selalu Menaruh Seluruh Harapan Hidupnya Dalam Kebaikan Dan Belas Kasih Sang Ilah Bagi Teresia Masih-masih Orang Mendapatkan Kasih Allah Allah Dengan Caranya Sendiri Mencintai Setiap Pribadi Pengalaman Kasih Teresia Bermula Dari Pertanyaan Yang Ada Di Dalam Dirinya Atau Lebih Tepat Pemahamannya Yang Sedikit Keliru Mengenai Kasih Allah Ini Adalah Sebuah Pergumulan Di Dalam Hidupnya Pertanya-tanya Tentang Rahmat Tuhan Ia Terbentur Pada Persoalan Mengapa Setiap Orang Tidak Menerima Rahmat Dan Kasih Tuhan Dalam Ukuran Yang Sama Ia Begitu Terkejut Dengan Kasih Tuhan Yang Melimpahkan Kasih Karunia Luar Biasa Kepada Orang-orang Yang Pernah Menghinanya Dengan Cara Yang Amat Khusus Dan Istimewa Misalnya Santu Paulus Dan Santu Agustinus Sebagaimana Kita ketahui Bersama Pengalaman Dua orang Kudus Besar Dalam Gereja Ini Telah Menginspirasi Banyak Jiwa Untuk Kembali Merangkul Kristus Paulus Dan Agustinus Mempunyai Pengalaman Pertobatan Yang Dramatis Yang Pada Akhirnya Sampai Pada Penemuan Akan Tuhan Yang Maha Belas Kasih Teresia Yang Merasa Ia Juga Merasa Cemburu Tadkala Membaca Kisah Para Kudus Yang Sudah Merasakan Kemesraan Cinta Tuhan Mulai Dari Rahim Ibu Sampai Liang Kubur Dia Memelihara Busana Pembaktisan Mereka Tetap Putih Tidak Bernoda Sedikitpun Namun Ia Juga Jatuh Dalam Belas Kasihan Terhadap Mereka Yang Harus Menjalani Hidup Dan Meninggalkan Dunia Fahna Ini Tanpa Mendengar Nama Allah Dan Merasakan Kasihnya Allah Menjawab Semua Kegelisahan Dari Sia Ini Dengan Membentangkan Makna Allah Dari Sia Lalu Tersadar Bahwa Tiap-tiap Bunga Yang Diciptakan Oleh Tuhan Menampilkan Keindahan Tersendiri Kesemarakan Mawar Atau Kedemilangan Bakum Tidak Menjadi Saingan Bagi Kesederhanaan Bunga Bungu Kecil Atau Kesederhanaan Bunga Aster Yang Mempesona Masing-masing Mencermikan Keindahan Kasih Sampilaki Teresia Merefleksikan Demikian Saya Mengerti Bahwa Bila semua Bunga Mau menjadi Mawar Alam Akan Kehilangan Kesemarakan Musim Seminya Dan Padang Tidak Tidak Lagi Perdandanan Kembang Peraneka Baru Perangka Dari Makna Alam Tersebut Teresia Menerapkannya Dalam Hidup Manusia Baginya Dunia Jiwa-jiwa Adalah Aman Yesus Teresia Menerima Kenyataan Bahwa Tuhan Memang Menciptakan Orang-orang Kudus Hebat Dan Luar Biasa Yang Dapat Diumpamakan Dengan Kesemarakan Mawar Dan Kemilangan Bakun Ia Juga Menciptakan Orang-orang Kudus Yang Sederhana Yang Tetap Merasa Puas Dengan Menjadi Bunga-bunga Kecil Namun Sungguh Sangat Indah Masing-masing Entah Besar Entah Kecil Menyenangkan Hati Tuhan Bila Ia Memandang Dari Surga Yang Tinggi Karena Bagi Teresia Disinilah Letak Kesempurnaan Melaksanakan Kehendaknya Dan Menjadi Manusia Seperti Yang Diinginkannya Hakikat Cinta Adalah Merendahkan Diri Teresia Menyajikan Kepada Kita Disini Banyak Tema Besarnya Yang Menjadi Salah Satu Tanda Yang Penting Tentang Gambaran Akan Cinta Rahmat Ilahi Yang Muncul Secara Berulang Kali Hampir 24 Kali Dalam Keseluruhan Tulisannya Disini Santa Teresia Merefleksikan Akan Kebijaksanaan Ilahi Yang Tidak Memandang Rendah Akan Semua Perjuangan Manusia Allah Merancang Hidup Manusia Sesuai Dengan Kehendaknya Ada Yang Menjadi Orang Kudus Besar Ada Pula Yang Menjadi Orang Kudus Dengan Nama Yang Kecil Namun Dengan Satu Tujuan Yang Sama Yakni Menyenangkan Hatinya Allah Juga Berbelas Kasih Kepada Kita Bukan Hanya Dalam Pemahaman Secara Cuma Cuma Tetapi Juga Ketika Kita Berdosa Ia Bahkan Mencintai Dan Merangkul Orang Orang Yang Belum Mengenalnya Santa Teresia Menulis Kedua Kalinya Tentang Hal Ini Bahwa Allah Berbelas Kasih Juga Kepada Mereka Yang Hidup Jauh Dari Pengenalan Akan Dia Teresia Mengibaratkan Mereka Seperti Bayi Yang Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Selain Memperdengarkan Suara Tangisan Yang Lemah Mereka Hidup Bukan Berdasarkan Aturan Yang Diajarkan Gereja Melainkan Berdasarkan Hukum Alam Dan Kedalam Hati Mereka Juga Teresia Menulis Allah Berkenan Merundukkan Diri Hal Ini Dipandang Oleh Teresia Seperti Kita Melihat Kuntum Kuntum Mungil Yang Melata Di Tanah Tetapi Memikat Pandangan Kita Untuk Memetik Teresia Justru Karena Kesederhanan Allah Yang Merundukkan Dirinya Sedemikian Rupa Ia Menampakkan Kebesarannya Yang Tidak Terbatas Teresia Menggambarkannya Bagikan Sinar Matahari Baik Pohon Besar Maupun Rumput Kecil Dan Tidak Berarti Sama-sama Merasakan Hangat Dan Panas Sinarnya Seakan-akan Hanya Mereka Merasakan Sinarnya Demikian Juga Halnya Allah Menyinarkan Cahayanya Kepada Setiap Jiwa Yang Membuat Jiwa Begitu Merasakan Cinta Yang Besar Dari Allah Dan Seakan-akan Yang Lain Itu Tidak Merasakannya Ini Kalau Ada Intimitas Yang Besar Antara Jiwa Dan Allah Teresia Ia juga Menyadari Kasih Allah Yang Sungguh Dirasakan Sebagai Pengalaman Pribadi Mereflexikan Masmur 23 Yang Melihat Tuhan Sebagai Kembalan Yang Baik Ia Tidak Merasa Kekurangan Karena Allah Selalu Membawanya Ketempat Istirahat Di Sumber Air Yang Segar Dan Padang Rumput Yang Sukur Ia Juga Menyadari Penyertaan Tuhan Dalam Situasi Apapun Juga Bahkan Di Lembah Bayangan Maut Maut Buncuran Kejahatan Selain Itu Terinspirasi Dengan Masmur 103 Ayah 8 Teresia Merasakan Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayah Ia Lambat Akan Marah Dan Penuh Kasih Setia Sehubungan Dengan Panggilan Religiusnya Kekarmel Sekali lagi Ia Menyadari Cinta Allah Dan Kasih Yesus Dalam Hidupnya Kisah Satu Jiwa Adalah Riwayat Kasih Ilahi Dan Kebaikan Yesus Baginya Lewat Tulisannya Ia Mengungkapkan Bahwa Dirinya Yang Diumpamakan Seperti Bunga Bersuka Cinta Karena Boleh Mengisahkan Riwayat Kasih Allah Dalam Perjalanan Hidupnya Ia Menyadari Bahwa Hidupnya Adalah Bukti Nyata Kebaikan Yesus Yang Dengan Cuma Cuma Dilimpahkan Kepadanya Setiap Saat Dia Mengakui Bahwa Tidak Ada Sesuatu Dalam Dirinya Yang Memikat Hati Allah Selain Kasih Allah Sendiri Yang Membuat Dirinya Demikian Kasih Allah Dan Cinta Yesus Juga Yang Membuat Dirinya Boleh Bertumbuh Dan Berkembang Sehingga Menyenangkan Hati Allah Dan Membawa Kegembiraan Bagi Manusia Dan Lagi Dia Mengatakan Dalam Kasihnya Allah Melindungi Si Bunga Bunga Terhadap Nafas Dunia Yang Meracun Baru Saja Tajuk Bunganya Mulai Mekar Penyelamat Ilahi Telah Memindahkan Dia Ke Gunung Karmel Kerinduan Santa Teresia Untuk Bersatu Dengan Sang Pemilih Belas Kasih Yang Sempurna Terus Meluap-luap Sepanjang Jalan Hidup Panggilannya Di Karmel Yang Mengisahkan Betapa Allah Sungguh Mengasihi Keluarganya Yang Diungkapkannya Sebagai Kuntung Kuntung Bakung Yang Indah Meskipun Hidup Mereka Harus Terpisah Di Dunia Ini Dimana Empat Anak Yang Meninggal Masih Kecil Menyusul Ibunya Lalu Leonie Yang Masuk Biar Visitasi Terpisah Dengan Keempat Lainnya Di Taman Karmel Terus Lalu Mempunyai Kerinduan Dan Harapan Yang Besar Untuk Segera Bergabung Di Surga Yang Menulis Demikian Oh Semoga Yesus Berkenang Agar Bunga Yang Masih Dalam Pembuangan Ini Tidak Berlama-lama Di Tepian Pengasingan Semoga Kuntung Kuntung Bakung Segera Bersatu Dalam Surga Dan Kita Mengimani Orang-orang Yang mati Dalam Rahmat Dan Persahabatan Dengan Allah Dan Disucikan Sepenuhnya Akan Hidup Selama Lamanya Karena Mereka Melihat Dia Dalam Keadaan Yang Sebenarnya Dari Muka Kemuka Jadi Dalam Katekismus Gereja Katolik Nomor 1023 Dalam Menutup Bagian Ini Teresia Kemudian Merangkumnya Dengan Membangkitkan Memori Indah Di Masa Kecilnya Bersama Keluarga Kepada Kepada Mudir Agnes Yang Adalah Juga Kakaknya Ia Tidak Akan Pernah Lupa Segala Kebaikan Tuhan Yang Tercurah Dan Tercermin Dalam Diri Kakaknya Itu Sharing Kakak Beradik Ini Dipungkasih Dengan Sebuah Harapan Dan Doa Dari Si Bunga Mungil Agar Keluarganya Yang Sudah Berbahagia Di Surga Mendoakannya Untuk Terus Menyanyikan Kerahiman Ilahi Para Saudara Saudariku Yang Berkasih Pesan Bagi Kita Zaman Ini Membaca Dan Merefleksikan Tulisan Dari San Ketir Siakan Akan Yesus Tentang Kerahiman Tuhan Kita Disadarkan Bahwa Tuhan Merendah Hidup Kita Setiap Saat Seturut Kehendaknya Kerahiman Itulah Bukan Sebuah Konsep Melainkan Pribadi Yang Berwajah Mempunyai Kemampuan Untuk Menyelamatkan Manusia Mengampuni Segala Dosa Membersihkan Segala Noda Hanya Di Dalam Tuhan Yang Penuh Gerahiman Kita Semua Diselamatkan Kita Berjumpa Dengan Mentalitas Manusia Zaman Sekarang Yang Tampaknya Menentang Allah Yang Berbelas Kasih Dan Bahkan Cenderung Menjauhkan Dan Menyingkirkan Dari Kehidupan Dan Hati Manusia Tentang Belas Kasih Tuhan Tuhan Penuh Kerahiman Dan Belas Kasih Sepertinya Menimbulkan Rasa Kurang Nyaman Bagi Manusia Yang Berkat Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Sangat Besar Telah Menjadi Tuhan Atas Umi Menaklukkan Dan Menguasainya Dalam Konteks Hidup Sosial Dan Berkomunitas Sering Ada Godaan Untuk Menjadi Hamba Idealisme Ata Budak Realisme Hamba Idealisme Menjadikan Kita Orang-orang Yang Kejam Yang Menjadi Pencata Kesalahan Dan Kelemahan Orang Lain Kita Menjadi Tukang Mimpi Yang Lupa Darat Kita Lupa Akan Pijakan Kita Yang Paling Kuat Yakni Tuhan Sementara Itu Bunda Krealisme Menjadikan Pribadi Yang Sangat Pragmatis Membenarkan Segala Macam Cara Untuk Mempertahankan Segala Kepentingan Dan Kenyamanan Diri Hanya Dalam Melampaui Dua Godan Ini Kita Dapat Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Dan Sungguh Beriman Pada Tuhan Yang Maha Belas Kasih Tuhan Yang Memerundukkan Dirinya Untuk Bunga-bunga Mungit Namun Yang Menabah Di hatinya Jangan Sampai Seorang Dari Antara Kita Menjadi Keras Masam Mengeluh Tidak Kuas Sebab Murid-murid Yang Muram Mukanya Adalah Murid Kemuraman Seperti Halnya Semua Orang Lain Kita Memiliki Kesulitan Kita Sendiri Gelapan Malam Kita Sendiri Kecewaan Dan Kerapuhan Diri Kita Pengalaman Kita Mengendur Saat Kita Semakin Menua Akan Tetapi Di Dalam Semuanya Itu Kita Hendaknya Mampu Menemukan Sukacita Sejati Sebab Dari Sinilah Kita Belajar Mengenali Wajah Tuhan Yang Penuh Belas Kasih Menjadi Pribadi Yang Berbelas Kasih Dengan Orang Lain Dengan Menjadi Manusia Kasih Allah Menjadi Nyata Dalam Kristus Berdaya Dan Istimewa Justru Kepada Mereka Yang Sangat Membutuhkan Mereka Yang Menderita Yang Tersisi Dan Para Pendosa Kristus Yang Adalah Punca Kesempurnaan Menghadirkan Sifat Allah Yang Penuh Belas Kasih Kisah Singkat Santa Teresia Tadi Membawa Kita Pada Sebuah Refleksi Bahwa Santa Teresia Tidak Hanya Berjuang Untuk Menyelamatkan Dirinya Sediri Tetapi Juga Bersolidar Untuk Menyelamatkan Orang Lain Teresia Begitu Berbelas Kasih Dengan Orang-orang Yang Hidup Jauh Dari Allah Dan Dengan Mereka Yang Sampai Mati Tidak Pernah Mendengar Dan Mengenal Allah Terima Kasih Baik Pater Terima Kasih Banyak Untuk Pemaparannya Yang Cukup Detail Sekarang Saya Persilahkan Kepada Tiga Pater Penanggap Utama Untuk Memberikan Tambahan Yang Barangkali Belum Tersampaikan Untuk Semakin Memperjelas Mengenai Santa Teresia Kecil Mulai Dari Pater Remy Barangkali Baik Selamat Sore Pater Remy Nampaknya Belum ada Suara Tapi Tapi Sudah Muncul Silahkan Silahkan Pater Remy Halo Selamat Sore Selamat Sore Baik Maaf Tari Saya Lupa Menghidupkan Audio Pertama Selamat Sore Untuk Kita Semua Dan Terima Kasih Untuk Pater Kosmas Untuk Refleksinya Untuk Pengalamannya Untuk Pendalaman Yang Bagus Luar Biasa Semuanya Sudah Oke Apres Apresiasi Yang tinggi Saya Menambahkan Dua hal Yang Dalam hemat Saya Penting Untuk kita Ketahui Yang pertama Bahwa Teresia Memulai Kisah Satu jiwa Ini Dengan Dilema Di Satu Pihak Teresia Harus Menulis Karena Ketahatan Kepada Pimpinan Yaitu Mudar Agnes Tetapi Di Lain Pihak Teresia Berpikir Bahwa Dengan Menulisnya Ia Akan Mengarahkan Perhatiannya Kepada Dirinya Dalam Tanda Petik Semacam Egosentris Itu Kita Bisa Lihat Persis Di Kalimat Kalimat Awal Itu Tetapi Kemudian Teresia Sadar Bahwa Dengan Mentaati Secara Sederhana Dia Akan Menyenangkan Tuhan Selain Itu Yang Ditulis Teresia Bukan Pertama-tama Kisah Hidup Dan Kenangan Masa Lalunya Dan Keluarnya Tetapi Kisah Kasih Allah Yang Menyertai Hidup Teresia Ini Yang Kemudian Membuat Teresia Berani Untuk Menulisnya Dia Katakan Saya Mulai Menyanyikan Apa Yang Harus Saya Nyanyikan Selalu Yaitu Kerahiman Tuhan Ini Bukanlah Hidupku Apa Yang Disebut Dengan Tepat Tetapi Itu Adalah Pemikiran Saya Tentang Rahmat Yang Tuhan Berkenan Berikan Kepada Saya Itu Luar Biasa Teresia Menulis Karena Ketahatan Dan Dia Merenungkan Pengalaman Hidupnya Dari sudut Pandang Bagaimana Allah Telah Merahmati Hidupnya Itu Karena Itu Dia Mengatakan Bahwa Dia Akan Menyanyikan Kerahiman Allah Dan Teresia Dipenuhi Dengan Rasa Syukur Dan Terima Kasih Yang Besar Kepada Allah Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Penting Juga Untuk Menyadari Dari Sudut Pandang Mana Teresia Melihat Masa Lalunya Dari sudut Pandang Mana Teresia Melihat Masa Lalunya Setahun Sebelum Menulis Kisah Satu Jiwa Sudah Ada Tanda Tanda Awal Bahwa Dia Terjangkit TBC Penyakit TBC Pada Saat Dia Menulis Dia Sudah Menyadari Bahwa Saat Kematianya Cepat Atau Lambat Akan Segera Datang Kepada Saudarinya Leonie Teresia Menulis Begini Dan Teresia Tulis Itu Pada Saat Bersamaan Ketika Dia Menulis Kisah Satu Jiwa Pemikiran Tentang Singkatnya Hidup Ini Memberi Saya Keberanian Ini Membantu Saya Menanggung Keletian Di Jalan Waktu Istirahat Sudah Dekat Ini Ada Di Surah Yang Ke 896 Dua Bulan Kemudian Kepada Suter Teresa Dari Santo Agustinus Teresa Menulis Saya Akan Segera Mati Dengan Demikian Dapat Dipahami Bahwa Teresa Melihat Kembali Hidupnya Dengan Kesadaran Seorang Yang Akan Memati Refleksi Akan Kematian Akan Membantu Orang Untuk Lebih Apresiasi Hidup Dan Menjalani Hidup Dengan Lebih Baik Sebagaimana Kesadaran Akan Bagaimana Kita Diberkati Tuhan Meningkatkan Rasa Syukur Kita Demikian Juga Kesadaran Akan Kefanaan Kita Meningkatkan Penghargaan Akan Nilai Hidup Dan Kehidupan Saya Pikir Itu Dua Hal Yang Mau Saya Tambahkan Mudah-mudahan Untuk Melengkapi Nanti Sebentar Mungkin Ada Kesempatan Lagi Bisa Tambahkan Lagi Terima kasih Suster Milva Dan Para Saudara Sekalian Terima kasih Pater Remy Barangkali Dari Dua Pater Mungkin Pater Buyung Mau Menambahkan Baik Terima kasih Selamat Malam Selamat Sore Barangkali Bagi Saudara Saudari Di Indonesia Barat Baik Terima 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 Kasih Pater Kosmas Memang Bahan Yang Tadi Disampaikan Sungguh Mengharukan Ya Juga Menggetarkan Dengan Suara Yang Tengah Berhubah Terima Terima Kasih Dari apa Yang tadi Suri Sampaikan Sebetulnya Sudah Sangat Lengkap Saya Hanya Menegaskan Barangkali Satu Dua Poin Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pater Remy Catatan Kecil Pertama Yaitu Bahwa Kisah Hidup Teresia Riwayat Hidupnya Sebetulnya Juga Adalah Riwayat Kisah Kasih Tuhan Kisah Kerahiman Tuhan Maka Sungguh Sangat Indah Apa yang Menjadi Judul Buku Story of Soul Terjemahan Bahasa Indonesia Oleh para Sustera OCD Menerjemahkannya Dan memberi Judul Buku Itu Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah Jadi Karena Memang Melihat Bahwa Buku Atau Riwayat Hidup Teresia Sebetulnya Adalah Riwayat Kasih Tuhan Kerahimannya Dan Kisah Hidup Riwayat Teresia Ini Sebetulnya Surat Panjang Surat Panjang Yang Ditujukan Kepada Kakaknya Mudera Agnes Dari Yesus Itu Catatan Pertama Kisah Hidup Teresia Riwayat Hidup Sebetulnya Kisah Kasih Tuhan Riwayat Belas Kasih Allah Kemudian Mengenai Catatan Kecil Kedua Bahwa Teresia Menyanyikan Belas Kasih Atau Kerahiman Tuhan Ini Bukan Hanya Di Dalam Saat Gembira Atau Juga Dalam Keadaan Suka Cita Tapi Dalam Situasi Apapun Suka Dan Duka Pahit Manis Gembira Dan Sedih Di Dalam Kehidupan Dan Kalau Kita Lihat Sebetulnya Lama Waktu Atau Apa Teresia Menulis Manuskrip A Ini Sesungguhnya Kurang Lebih Satu Tahun Dia Menulis Manuskrip A Ini Karena Kakaknya Mudir Agnes Dari Yesus Memintanya Pada Akhir Desember Tahun 1894 Dan Sepanjang Tahun 1895 Ia Menulis Itu Dan Ia Menyerahkannya Kepada Kakaknya Mudir Agnes Dari Yesus Itu Pada Tanggal 20 Januari 1896 Jadi Plus Minus Kurang Satu Tahun Itu Berarti Sepanjang Tahun Ada Musim Dingin Ada Musim Semih Ada Musim Panas Ada Musim Gugur Jadi Dia Mengalami Juga Empat Musim Silih Berganti Yang Menunjukkan Suasana Batinnya Suasana Hatinya Suka Duka Pahit Manis Pengalaman Kehidupan Hidup Teresia Begitu Alamiah Begitu Sederhana Dalam Hal Ini Dan Seluruh Proses Ini Ia Menyanyikan Belas Kasih Dan Kerahiman Tuhan Seperti Nyata Juga Antara Lain Pada Berkenaan Dengan Pertobatannya Yaitu Natal Tahun 1886 Yang Mengatakan Di malam Ini Ketika Dia Menjadikan Dirinya Lemah Dan Penuh Derita Demi Kasih Kepadaku Dia Membuat Saya Kuat Dan Berani Dia Melengkapi Saya Dengan Sejatanya Dan Semenjak Malam Yang Terberkat Itu Saya Tidak Dikalahkan Lagi Oleh Satu Perjuangan Sekalipun Melainkan Memenangkan Perjuangan Demi Perjuangan Itu Antara Berkaitan Dengan Kisah Rahmat Natal Desember Tahun 1886 Lalu Juga Berkaitan Dengan Panggilannya Ke Karmel Yang Masuk Biara Pada Tanggal 8 April 1888 Kurang Lebih Satu Setengah Tahun Setelah Peristiwa Malam Natal Itu Dia Menulis Demikian Bunga Mungil Yang Kini Telah Dipindahkan Ke Karmel Akan Mekar Di Bawah Naungan Salib Air Mata Dan Darah Yesus Menjadi Embunnya Dan Matahari Adalah Wajah Tersuci Yang Dilubungi Oleh Cucuran Air Mata Sekali Dalam Situasi Yang Berat Pun Kerahiman Pengalaman Cinta Tuhan Ini Tetap Dirasakan Lalu Catatan Kecil Ketiga Bahwa Teresia Ini Juga Merefleksikan Hidupnya Dan Juga Teristimewa Nyanyian Mengenai Kerahiman Belas Kasih Tuhan Ini Dalam Terang Sabda Allah Refleksi Bibli Yang Sangat Sederhana Tetapi Mendalam Sekurang 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 Teks Yang Dibacakan Untuk Kepermenungan Kita Sore Malam Hari Ini Ada Tiga Teks Kurang Lebih Tiga Teks Kitab Susi Sejauh Yang Saya Dengarkan Tadi Dari Markus Bab 3 Ayat 13 Lalu Roma Bab 9 Ayat 15 Sampai 16 Dan Masmur 103 Dan Isinya Mengungkapkan Berkaitan Dengan Bagaimana Allah Yang Penuh Belas Kasih Penuh Kerahiman Panjang Sabar Dan Berlimpah Kasih Setia Sekali lagi Teresia Sungguh Mendasarkan Hidupnya Menyanyikan Belas Kasih Allah Dalam Terang Sabda Allah Demikian Saudara-saudari Mudah-mudahan Berguna Dari apa Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Terima Kasih Bater Kepada Bater Oris Apakah Masih Ingin Menambahkan Oke Baik Karena Sudah Lumayan Banyak Menu Pelajaran Pada Malam Hari Ini Sekarang Kita Mari Sedikit Merehatkan Diri Dengan Menyaksikan Sebuah Persembahan Lagu Dari Para Suster Karmelitas Semoga Bisa Sedikit Menghibur Supaya Lebih Santai Belajari Bisa Bisa Sahe Bisa Terima kasih. 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 Terima kasih Bapak Stanley yang sudah bertanya tadi soal terminologi atau kata kerahiman yang muncul tiga kali tadi di bagian awal dan juga rahmat. Itu adalah korelasi yang sangat kuat di mana Allah itu sendiri adalah sumber kerahiman dan ini bukan soal konsep saja, melainkan dia sendiri yang berwajah. Artinya Allah itu sendiri adalah kerahiman dan dialah yang menyalurkan rahmat kepada semua manusia dan inilah yang diceritakan secara terus menerus oleh Santa Teresia bahkan dalam kopi yang sangat kecil dia sudah mengisahkan sampai tiga kali. Itu karena memang begitu meluapnya sukacita Santa Teresia dengan cinta Tuhan sehingga dia bisa menyampaikan beberapa kali di bagian awal dari buku manuskrip Santa Teresia. Begitu yang bisa jawab. Baik, terima kasih Pak Ter. Barangkali mungkin dari tiga Pak Ter penanggung penanggung utama mau menambahkan? Saya tambahkan berkenaan dengan kerahiman sebagai rahmat tadi yang tadi ditanyakan oleh Stanley. Rahmat berarti diberikan dengan cuma-cuma dan ukuran patokannya bukan karena kelayakan kita manusia. Karena kalau ukurannya kelayakan kita manusia bertapa kita ini semua ini karena dosa dan seterusnya sungguh-sungguh sebetulnya tidak pantas. Tapi ukurannya justru karena kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan diberikan dengan cuma-cuma sesuai dengan kehendaknya. Dan itu semua tentu pada akhirnya demi kebaikan kita manusia, demi keselamatan kita. Dan inilah saya kira menjadi sebuah yang kehidupan atau juga pengalaman yang sangat indah dan Teresia merasakan ini sungguh. Kalau dibandingkan misalnya dengan Santo Paulo, Santo Agustinus sungguh berdosa tapi juga kemudian kerahiman Tuhan dan luar biasa. Makanya Masmur 103 itu juga sangat indah apa yang juga menjadi dasar Alkitabia yang juga diberikan oleh Tanda Teresia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ter. Mungkin sudah bisa menjawab ya, Pak Stanley. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Mungkin yang kedua, bagaimana kecintaan? Oke, baik. Mungkin pertanyaan kedua kepada Pak Ter Kosmas. Bagaimana kecintaan Santa Teresia terhadap Kitab Suci? Silahkan. Baik. Memang cukup banyak seperti para Karmelit, Santa Teresia Apila, Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, atau orang kudus Karmel pada umumnya itu, mereka mengisahkan pengalaman hidup mereka selalu berpijak atau beriferensi dengan Kitab Suci. Dan tadi kita melihat yang begitu singkat, ini kalau kita lihat di buku ini, manuskrip ini hanya beberapa halaman saja, tetapi dia sudah mengisahkan sampai dengan beberapa ayat Kitab Suci. Dan itu berarti, apapun refleksi pribadinya itu, pijakannya tetap Alkitab. Tadi yang sudah disampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ter Buyung, tentang referensi, tentang kepengikutan Kristus di dalam Injil Markus 13, Masmur, dan juga di Surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma. Dan itu adalah bagaimana sabda Allah itu sungguh menggemar dalam hati Santa Teresia, dan Teresia itu melihat hal itu sebagai sumber yang menginspirasi hidupnya, dan membuat dia, ya tadi, kembali ke tema kita, terus melakukan kemaharahiman atau belas kasih Tuhan. Baik, terima kasih Pak Ter Kosmas. Barangkali Pak Ter Buyung ingin menambahkan? Sangat menarik, ya, sangat menarik untuk kita lihat dalam kisah hidup Santa Teresia ini. Sebetulnya pada zaman Teresia ini, Kitab Suci dalam arti yang menjadi buku yang langkah sebetulnya. Karena juga masih dalam bahasa, katakanlah bahasa Latin, apa segala macam. Sehingga seperti kita sekarang sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia atau apa, dan juga kita bisa membahasanya setiap hari. Zaman Teresia itu Kitab Suci saya kira masih susah. Dan Teresia antara lain juga mendapatkan teks-teks Kitab Suci justru dari misalnya dari kotbah-kotbah, atau juga dari apa namanya, buku Mengikuti Jejak Kristus, dan untunglah pada waktu kakaknya, apa namanya, salah satu kakaknya yang terakhir masuk biarah ini, yang kemudian dalam biarah menjadi suster Genoveva, Selin, itu kemudian membawa apa namanya, teks-teks Kitab Suci. Dari situlah kemudian ia juga mencoba kesempatan untuk membaca Kitab Suci. Dengan demikian bahwa Teresia, kerinduan Teresia untuk mendalami sabda Allah ini sebetulnya sangat kuat. Bahkan Teresia ingin menjadi imam, antara lain juga bisa boleh kesempatan untuk belajar semua bahasa yang dipakai dalam Alkitab, misalnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Dia mau belajar semua untuk mendalami betul-betul Kitab Suci. Karena memang dia katakan juga bahasa terjemahan, terjemahan bahasa itu, kadang-kadang dia sudah menghilangkan arti, arti mendalam dari pesan Tuhan itu sendiri. Singkat kata, tidak berpanjang kata lagi, intinya adalah bahwa hidup Teresia khususnya dari pendalaman mengenai kerahiman Tuhan ini sungguh-sungguh berdasarkan semangat Kitab Suci, Alkitabia itu sendiri. Dan saya tegaskan, berkait dengan kerahiman atau juga Kitab Suci, bukan sekedar huruf-huruf Kitab Suci, tapi berkenaan dengan seorang pribadi. Dan pribadi itu adalah sang sabda yang menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dan itu adalah bukti kerahiman Allah yang paling anggung, yang kita rasakan. Maka tadi Pater Kosman mengatakan kerahiman itu adalah bukan sebuah konsep, tapi berwajah. Karena sabda itu sendiri bukanlah huruf, melainkan seorang pribadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Pater Remy barengkali mau menambahkan. Baik, terima kasih. Apa yang dikatakan Romo Ostef, Romo Buyung itu, itu luar biasa, sudah lengkap. Dan di halaman 16, ketika kita baca mulai, Terusnya mulai dengan kata-kata ini. Kemudian membuka Injil Suci, mata saya tertuju pada kata-kata ini. Dan kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikandalkannya, dan seterusnya. Inu mengatakan bahwa Tresya itu sangat mencintai kitab suci, dan menemukan segala sesuatu inspirasi di dalam kitab suci. Kitab suci yang adalah seorang pribadi, yaitu Yesus. Dan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Romo Ostef tadi, bahwa Yesus itu adalah wajah kerahiman Allah. Dan Tresya menemukan di dalam Yesus, wajah kerahiman Allah itu, Allah yang mahalah. Terima kasih. Terima kasih, Pater Remy. Baik, untuk pertanyaan ini cukup. Dan kita lanjutkan kepada dua pertanyaan selanjutnya. Tadi pertama, Novisiat OCD. Silahkan sebelum saya membaca pertanyaan dari kolom chat. Terima kasih. Kepada para frater, Novisiat OCD. Baik, saya bacakan. Padre, saya bacakan pertanyaan dari kolom chat dari Padre Bona. Selamat sore, para saudara-saudari. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya memiliki dua pertanyaan. Pertama, hal apa yang dapat menghubungkan pengalaman masa lalu Tresya dan kesadarannya akan kerahiman Tuhan? Bagaimana kesadaran itu ia temukan? Apakah ini anugerah khusus dari Allah yang langsung diberikan hanya bagi Tresya ataukah dapat diusahakan oleh setiap orang? Apakah setiap pengalaman hidup baik, buruk, suka, duka mengantar orang pada kesadaran akan kerahiman Tuhan? Ataukah ada cara-cara tertentu yang harus kita lakukan mengingat banyak orang yang mengalami penderitaan hidup tidak sampai pada kesadaran? Baik, kepada Padre Kosmos Baik, terima kasih Padre Bona yang sudah menyampaikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan di kolom chat tadi. Untuk kita ketahui bersama bahwa keluarga itu adalah sumber kekuatan, semangat, cinta, dan segalanya yang indah, yang baik dari Tuhan, Ada banyak hal juga ditemukan di dalam keluarga. Dan ada keindahan yang kita pelajari dari kisah hidup Santa Tresya, Jadi semewa di bab ini adalah bagaimana dia mengisahkan tentang keluarganya. Ya, kedengaran atau kesannya itu seperti yang disampaikan tadi oleh para pastor, tadi penanggap. Kesannya itu seperti egocentris. Artinya bahwa dia hanya berbicara tentang keluarga. Tapi ini adalah kisah yang indah bagaimana Santa Tresya itu berusaha untuk mengais pengalaman hidupnya bersama keluarga di rumah. Dari kecil sampai dia besar. Dan teristimewa dia mengisahkan kebaikan yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya, Louis Martin dan Cedric Green. Bagaimana mereka itu berusaha untuk menghadapi banyak hal dengan syukur. Meskipun ada banyak luka, ada banyak penderita yang dialami oleh keluarga ini, tetapi mereka selalu membalutnya dengan rasa syukur. Dan ini dikatakan oleh Santa Tresya di bagian tadi salah satunya itu, bahwa kerendahan hati seseorang atau kematangan seseorang itu justru terhutat pada rasa syukur. Rasa syukur akan sebuah keluarga. Rasa syukur akan sebuah persaudaraan yang dirajut dalam keluarga itu. Dan Santa Tresya melihat bahwa keluarga itu yang ditunjukkan kebaikan-kebaikan yang lahir dari keluarganya itu, itu adalah gambaran juga bahwa harusnya Sang Pencipta Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih agung dalam mengampuni, dalam menepus dosa-dosa kita manusia dan segala hal yang baik. Artinya bahwa Bapak dan Ibu saya bisa melakukan hal yang indah di dunia ini, apalagi Allah yang maha baik, maha belas kasih atau maha raib itu. Kita melihat bagaimana orang tua dari saya pernah membaca satu kisah, di mana ayahnya itu berusaha untuk memberikan hal-hal yang indah kepada anaknya ini, Santa Tresya, dan Santa Tresya melihat hal itu. Keduanya aktif dalam kegiatan amat terhadap sesama. Pernah suatu hari, Louis, ayah dari Santa Tresya ini berjumpa dengan sebuah keluarga di jalanan. Mereka lalu menampung keluarga tersebut, memberi makan dan mencarikan pekerjaan untuk sang ayah dari keluarga yang berantakan tadi. Dan dalam beberapa kesempatan, Louis juga tampil sebagai sosok pendamai. Orang-orang yang dia temukan sedang berkelahi dengan pisau. Sebagai perenang yang baik, ayah dari Santa Tresya ini juga pernah menyelamatkan beberapa orang dari tenggelam dan menjadi pemadang kebakaran sukarelawan. Pernah menyelamatkan seorang wanita tua dari keberan api. Memberi sedekah kepada seorang tunawisma. Menenangkan seorang pemabuk di jalanan. Dan istrinya Celia itu juga menerima dan menampung orang-orang yang tidak mampu dan membantu mereka dengan uangnya dalam banyak kesempatan. Selain itu sebagai seorang pengusaha yang menyulang, mereka juga memperlakukan para karyawannya dengan adil dan jujur. Pengalaman-pengalaman yang indah dan diraju di dalam keluarga semacam ini dilihat oleh anak-anaknya dan termasuk oleh Santa Tresya. Dan dia melihat bahwa ini indah dan tentu saja jauh lebih indah dari semuanya ini, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga dia melihat bahwa Allah itu bisa punya kemampuan jauh lebih besar dari manusia yang dalam tataran baik, Allah itu mahal baik. Dan kalau kita hanya memaafkan, Allah itu mengampuni. Dia lah maharat. Saya kira begitu Pak Terbona yang bisa saya panggil. Kalau tidak ya semua tahu kita diskusi-diskusi di sini. Baik, terima kasih Pak Terkosmas. Barangkali Pak Ter Irminus Sabinus mau menambahkan. Oke. Pak Ternya tidak ada. Ada tambahan dari kolom chat untuk jawaban dari pertanyaan Pak Terbona. Terisya begitu menekankan tentang kerahiman Allah. Jangan-jangan ini bisa membuat kita menjadi anak-anak manja, pasif dalam rumah sebab Allah Bapak kita begitu mahar rahim. Mohon diluruskan. Ini antara pertanyaan atau pernyataan mungkin kepada saudara atau frater, Fion bisa maksudnya ini bagaimana? Barangkali saya coba ya, barangkali saya coba menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Terkosmas. Tadi saya sudah tambahkan satu poin kecil waktu tanggapan awal tadi, yaitu bahwa Teresya menyanyikan kerahiman bukan hanya dalam situasi senang, gembira, tetapi pengalaman apa saja. Dalam suka dan duka, pahit dan manis, gembira dan sedih. Dan itu kita lihat dari seluruh pengalaman perjalanan hidup Sanda Teresya, ribad hidupnya yang adalah belas kasih dan kerahiman Tuhan ini. Dan sangat menarik perlu kita sadari bahwa pengalaman akan kerahiman Tuhan, Teresya selain bahwa tadi bersumba dari Alkitab, dari Kitab Suci, dia merenungkan kasih kebaikan Yesus yang luar biasa. Tetapi juga bahwa Teresya belajar kerahiman dan belas kasih Tuhan dari pengalaman-pengalaman sederhana. Pengalaman-pengalaman yang manusiawi. Pertama tadi sudah diungkapkan oleh Pak Terkosmas lewat keluarga. Kita ingat ketika Teresya sekolah di Astrama, kemudian dia di sana sebagai seorang anak yang rapuh sebetulnya. Seringkali juga menjadi bahan buli atau bahan ejekan dari teman-teman di sekolah di Astrama. Tapi kekuatan Teresya menunjukkan, dia menemukan kembali kehangatan cinta, justru dari ketika dia kembali ke orang tuanya. Khususnya ayahnya. Ayahnya itu seorang yang sungguh berhati seorang ibu. Ayahnya tapi berhati seorang ibu. Sangat lembut, penuh kasih. Dengan sapaan-sapaan kepada Teresya juga sangat-sangat mestrah dan akrab. Teresya sering memanggil ayahnya Rajaku, kemudian ayahnya memanggil Teresya Ratuku. Yaitu hal-hal sederhana tapi menunjukkan pengalaman dilindungi, pengalaman kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Dan juga banyak pengalaman lain yang bisa juga kita bahas dalam kisah hidup. Dan itulah Teresya belajar belas kasih kerahiman dari pengalaman sederhana dari keluarga. Juga-juga dari kakak-kakaknya yang sudah jauh lebih tua, juga pengalaman sehari-hari memberikan perhatian dan cinta kepada adik bungsu mereka. Selain itu juga pengalaman kerahiman dan belas kasihan Tuhan itu lewat nasihat dan bimbingan dari Bapak Pengakuan dan Bapak Rohani. Keluarga Teresya ini juga mempunyai Bapak Rohani, sebetulnya saya kira Pak Terpikon. Ya, Pikon adik. Kemudian juga ada Bapak Pengakuan yang lain yang mereka kenal, Bapak Pemimbing Retret. Dari percakapan dengan pastor-pastor ini, Teresya kemudian menceritakan pengalaman hidupnya, pengalaman kerapuhannya, pengalaman masa lampaunya, yang tadi ditanyakan oleh Padre Bonas tadi mengenai masa lalu. Dan Teresya juga menceritakan pengalaman-pengalaman masa lalunya kepada pastor-pastor yang dijumpainya dalam perjalanan. Dan mereka kemudian memberikan nasihat peneguhan yang luar biasa. Dan dari situlah kemudian juga Teresya bagaimana melihat kerahiman dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pesan singkat saya kira juga untuk kita sekalian, para karmelit zaman ini, saya kira kita juga bisa belajar banyak dari Teresya. Membelajar kerahiman Tuhan dari buku Kitab Susi, dari pengalaman hidup Yesus, dan seterusnya. Tetapi juga dari perjumpaan kita sehari-hari, dari orang-orang yang sungguh menunjukkan wajah kerahiman. Bahkan Teresya ketika masuk biara menjumpai seorang priorin, suster priorin, Maria Gonzaga, itu aduh sangat tegas. Kalau tidak dikatakan kasar. Untuk zaman kita barangkali ada hal-hal yang mungkin sangat kasar kepada Teresya. Ketika Teresya membersihkan gang lorong yang tidak beres, dia juga serta-merta untuk juga menegurnya sangat keras. Dan Teresya harus berlutut, mencium lantai, dan seterusnya. Banyak hal. Tetapi sangat menarik Teresya dalam refleksinya kemudian menunjukkan bahwa kerahiman dan belas kasihan Tuhan ia alami. Tindakan tegas dari muder Maria Gonzaga membuat akar hidup Teresya menjadi kuat. Dan kemudian sangat alami, Teresya menggambarkannya dengan sinar matahari. Bunga itu, sebuah bunga bisa tumbuh kuat, akarnya semakin kuat, karena juga bantuan sinar matahari. Coba bayangkan sebuah pot bunga, kalau taruh aman-aman saja dalam kamar yang gelap, atau kamar yang tidak sinar matahari, lama-lama menjadi layu. Tapi sebuah pot bunga setelah disirami, juga keluarkan sinar matahari, membuat bunga itu tumbuh subur. Dan itulah gambaran Teresya melihat hidupnya. Ketegasan dari muder Maria Gonzaga. Ketegasan, tapi dia melihat bagaimana kerahiman Tuhan melalui cara-cara seperti ini. Hanya sekarang soal daya refleksi dari kita. Bagaimana Tuhan menuntun kita dengan caranya. Tegas, kemudian juga kelembutan, tapi kita bisa belajar banyak melihat, menekasi kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Saya kira itu saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ter. Saya kira sudah bisa menjawab ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada dua pertanyaan yang akan langsung kita tampung, kemudian akan langsung dijawab oleh Pak Narasumber, dan tiga Pak Ter penanggap utama. Pertanyaan pertama dari Novisiat OCD. Apakah ada definisi khusus dari Santa Teresia mengenai kerahiman Allah? Kalau ada, bagaimana Santa Teresia mendefinisikan kerahiman Allah? Dan bagaimana definisi ini mempengaruhi pendekatannya terhadap kekudusan? Saya ulang pater karena pertanyaannya ternyata tidak hanya satu, ada beberapa. Cukup banyak. Apakah ada definisi khusus dari Santa Teresia mengenai kerahiman Allah? Kalau ada, bagaimana Santa Teresia mendefinisikan kerahiman Allah? Dan bagaimana definisi ini mempengaruhi pendekatannya terhadap kekudusan? Terima kasih. Sedangkan pertanyaan kedua, langsung dari Novisiat Ordo Carmel, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya kakak suster. Jadi, kalau saya menyimak dengan baik tulisan dari Santa Teresia ini, sebetulnya saya sungguh sangat senang membaca tulisannya. Karena di situ, dia menulis seolah-olah, itu adalah sebuah perusaha begitu, karangan bebas begitu dari Santa Teresia. Tetapi saya melihat bahwa perusaha itu adalah sebuah pengalaman dari Santa Teresia ketika ia dijama oleh kasih Tuhan itu sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa antara tulisannya dengan kejadian yang dia alami sedikit kontradiksi begitu, sedikit paradoks, bertentangan begitu. Kalau kita, macam begini kan, pikiran kita kan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi begitu. Tetapi, Santa Teresia memetaforakan dirinya dan jiwa-jiwa itu dengan bunga mawar, dengan bunga-bunga yang dia tunjukkan itu, yang dia katakan. Tetapi, kalau kita lihat, kita belum menemukan hal yang paling penting begitu. Hal yang paling penting, mengapa Santa Teresia itu memetaforakan dirinya dan jiwa-jiwa itu seperti bunga mawar begitu, atau bunga-bunga yang lain. Hal yang paling urgen, mengapa Santa Teresia, melihat bahwa bunga-bunga itu cocok dijadikan atau cocok menjadi metafora bagi diri saya itu jiwa-jiwa itu. kurang lebih pertanyaannya seperti itu, Suster. Terima kasih. Baik, Frater. Terima kasih. Untuk dua pertanyaan, kami silakan, Pak Frater Kosmos. Baik, terima kasih. Terima kasih dari notisiyat OCD, kata dia. Ya, Pak Frater. Dari OCD dan Ocarum. Notisiyat semua ya. Orang-orang. Kudus. Yang pertama, tentang penjelasan tentang kerahiman menurut Santa Teresia secara etimologis, bukan secara etimologis, tapi pemahaman dari Santa Teresia sendiri. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tema kerahiman ini itu ada di seluruh naskah, seluruh manuskrip dari Santa Teresia, kanak-kanak Yesus dari halaman awal sampai ke halaman-halaman terakhir. Dan ini hampir 29 kali menurut para peneliti dan spesialis Santa Teresia melihat hal itu. Dan tentang kerahiman itu sendiri, itu menurut Santa Teresia, itu adalah anugerah kepada semua manusia. Tidak dikhususkan kepada satu orang, tetapi diberikan kepada semua orang. Bahkan dia, itu tadi ada kesemburuan, mengapa itu di anugerahkan kepada rahmat, itu diberikan kepada orang-orang kudus yang besar seperti Paulus dan Agustinus yang pernah menghilangkan istilahnya begitu. dan khusus mereka ini mereka ini yang akhirnya mendapatkan rahmat dan kerahiman yang istilahnya dalam tanda kutip lebih besar dari Tuhan. Sementara ada juga orang-orang kudus yang kecil yang memperoleh kerahiman juga atau belas kasihan dari Tuhan itu sendiri. Kemudian ada juga semacam solidaritas dari Santa Teresia, semacam keberhatinan atau rasa belas kasihan dari Santa Teresia dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka yang hidup jauh dari Allah dan bahkan mereka yang tidak mengenal Allah dalam artian karena tidak pernah mendengar tentang Allah. Dan mereka mati atau mereka meninggal dengan tidak mengenal Allah itu. dan di sini Santa Teresia melihat bahwa kerahiman Tuhan itu juga menjadi milik mereka. Akhirnya Allah berbelas kasihan juga kepada mereka. Allah berbelas kasihan kepada seperti yang diibaratkan mawar yang berkuntun besar yang selalu memberikan persona kepada orang yang melihatnya dan juga kepada rumput-rumput liar dengan rumput-rumput liar yang berbunga atau berkuntung kecil tapi juga mempersona bagi semua orang yang melihatnya. Mungkin itu diidentikikan dengan jiwa-jiwa tercerai beraih jiwa-jiwa yang jauh dari pandangan manusia tetapi itu juga sungguh-sungguh diperhatikan oleh Allah. Dan ini Santa Teresia melihat bahwa keagungan atau kebesaran kerahiman Tuhan justru terletak pada itu dimana Allah itu merangkul semua orang baik yang tadi orang kudus besar maupun mereka bahkan yang jauh atau mungkin yang belum mengenalnya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik, Pater. Terima kasih untuk jawabannya. Barangkali dari Pater penanggap utama mau menambahkan Pater Remy. Baik, terima kasih. Satu hal yang juga harus kita sadari bahwa Tresia hidup dalam konteks teologi waktu itu ada pengaruh yang yang menangkan Allah sebagai hakim yang menghukum. kemudian menimbulkan berbagai ketakutan dalam diri umat. Dan kemudian muncul dengan Tresa Tresa menyadari Allah sebagai Bapak. Allah yang jauh berbeda dengan konsep jansenisme. Allah yang akrab yang dekat yang lemah-lembut. seorang Allah yang Bapak bukan yang hakim. Seorang Allah yang juga adalah ibu. Itu pertama konteksnya. Maka Tresia sungguh mengalami, merasakan situasi tertekan, situasi gereja yang tertekan, tetapi dia menemukan bahwa Allah itu adalah Bapak yang marah. itu yang pertama. Yang kedua tentang kontradiksi pertanyaan bahwa ada kontradiksi antara tulisan dan kenyataan. Saya pikir bukan kontradiksi, tetapi bahwa Santa Teresa mengisahkan dirinya sebagai satu bunga kecil. Bunga kecil yang diperhatikan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dan yang dikehendaki oleh Allah. Dalam bagian yang kita dalami bersama, manuskrip A poin 2-4 ini, Teresa menggambarkan diri mereka, satu keluarga itu sebagai bunga baku. Tetapi hanya dirinya sendiri yang tidak bunga baku. itu dia memperlihatkan kerendahan hatinya, dia tetap sebagai bunga kecil. Ada delapan bakung, yaitu kakak-kakaknya, dan juga kedua orang tuanya, bapak dan mamanya. Ini sebetulnya kiasan, gambaran yang dipakai oleh Teresa untuk memperlihatkan dirinya, walaupun dia kecil, tetapi diperhatikan dan dikasih oleh Allah dalam kesederhanaan. Ini kita bisa belajar, belajar menjadi tetap sederhana, menjadi diri kita sendiri, dengan kesadaran besar akan kasih dan kerahiman Tuhan. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ter-Remy. Saya kira jawaban kedua Pak Ter-Remy menjawab pertanyaan dari para Frater Urdu Karmel maupun para Frater OCD. Begitu? Sedikit menambahkan tadi Suster. Maaf, saya tidak sempat mendengar dengan baik dari para Saudara Novice O'Karm. Silahkan Pak Ter. Baik, pertanyaan yang menarik juga bagus sekali. Yang mungkin karena dia seorang perempuan ya, Suster. perempuan muda, kemudian dia sangat favorit dengan hal-hal yang bersifat bunga. Dan ini bahasa simbolis bahasa alam yang digunakan oleh Sang Tadresia. Dan ada hal yang menarik bahwa satu tahun dia masuk biara itu pada usia 15 tahun. Dan satu tahun sebelum itu dia sudah meminta izin dari Bapaknya dan Bapaknya bilang ya harus izinan juga kepada para pembesar gereja yang kita ketahui sampai ke Bapak suci dan lain sebagainya itu. Dan ketika Bapaknya Louis Martin memberikan izin untuk Tadresia masuk biara itu lalu Louis Martin mengambil sekuntung bunga tadi saksi praga itu bunga kecil putih yang kemudian ia kenankan sepanjang hidupnya. Sang Tadresia menulis demikian saya menerima bunga ini seperti sebuah reliqui. Artinya tidak ada hal yang lebih indah yang diberikan oleh Bapaknya kepada si Ratu tadi si Santa Tresia itu. Dan di dalam perjalanan panggilan dia selalu melihat bahwa saya sebagai bunga yang kecil sebagai bunga yang seperti rumput liar bunga rumput liar dan saya mengharapkan supaya Allah yang maha besar itu memerunduhkan dirinya untuk memetik saya juga. Artinya bahwa Allah juga yang punya kemaharahimah yang punya belas kasihan kepada saya yang kecil dan mungkin dianggap lemah oleh banyak orang seperti yang disampaikan oleh tadi oleh penerboyim dan lain sebagainya. baik begitu Brother ya mungkin saya tambahkan sedikit ya barangkali dari pihak kita manusia melihatnya kontradiksi tetapi dari Tuhan tidak seperti halnya peristiwa salib salib bagi orang Yahudi kita tahu seperti kata Rasul Paulus adalah batu sandungan karena melihat salib sebagai hukuman kutukan dan terusnya atau sebagai orang Yunani sebagai tanda kebodohan karena manusia senderung mencari yang lebih membahagiakan yang membawa kesenangan kenikmatan hidup tetapi bagi orang yang percaya salib adalah tanda kekuatan dan kemenangan seperti hanya juga dosa pengampunan kemudian juga kematian kehidupan ya itu kita lihat bagaimana kasih Tuhan dalam semuanya itu walaupun kita manusia barangkali melihatnya sebagai kontradiksi tapi bagi Tuhan semuanya menjadi ungkapan kasihnya yang paling mendalam untuk kita sekalian kemudian dari pertanyaan para frateran novice OCD sebetulnya kerahiman itu bukan sebuah konsep tetapi sebuah pengalaman hidup dan itulah yang diungkapkan oleh Sanda Teresia dan juga di dalam tulisan-tulisan nanti kita juga pasti ada kesempatan untuk mendalami bagaimana ungkapan Teresia melalui ceritera mengenai pengalaman kerahiman dia ceritera kan ada seorang dokter dan juga dalam bagaimana mengobati anaknya gambaran yang pertama seorang anak ada batu besar di depannya lalu kemudian dia tersandung kemudian karena anak itu terjatuh dan terluka ayahnya ini kemudian mengobati tentu anaknya sangat senang bahagia karena mendapatkan perhatian dan cinta ayahnya tapi gambaran yang kedua Teresia melihat bahwa ada batu besar di depannya sebelum anaknya tersandung ayah itu sudah lebih dahulu menyingkirkan batu itu sehingga anaknya tidak sampai terjatuh dan terluka dan Teresia mengatakan sayalah orang yang gambaran yang kedua bagaimana mengalami kasih Tuhan kerahiman jauh luar biasa sebelum saya terjatuh saya terluka tapi ayah ini sudah menyingkirkan penghalang itu oleh kandangan gambaran ini juga menunjukkan bagaimana pengalaman akan kasih Yesus kasih kerahiman Tuhan di dalam pengalaman hidup Santa Teresia saya kira tambahan kecil saya terima kasih baik Pak Tare terima kasih banyak barangkali dari kita yang hadir masih ingin bertanya berbagai macam hal tentang tema ini maupun tentang Santa Teresia namun karena waktu kita sudah sudah pas begitu jadi pertanyaannya disimpan dulu karena masih ada tujuh sesi lagi jadi dengan pertanyaan yang disimpan itu jadi penasaran untuk kegiatan atau pertemuan selanjutnya begitu kepada Pater Louis dan saudari Tina pertanyaannya disimpan dulu untuk sesi selanjutnya karena masih ada beberapa sesi sekarang kami silakan untuk Pater Kosmas memberikan semacam closing statement untuk kita semua kepada Pater Kosmas kami silakan baik terima kasih suster kita sudah berada di penghujung acara kita baik kita ini adalah orang-orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak berdiri di hadapan Allah yang adalah kudus dan sempurna kita hanya bisa mengharapkan kemurahan hati dan kerahimannya yang berlimpah seperti yang dikatakan oleh Santa Tersia Tidak ada sedikitpun dalam dirinya yang dapat memikat Allah melainkan kerahimannya melahirkan apa yang baik di dalam dirinya Tuhan tidak pernah lelah membuka pintu hatinya dan mengulang-ulang bahwa ia mengasihi kita dan ingin berbagi kasihnya dengan kita gereja kita sekalian merasa sungguh perlu mewartakan kerahiman Allah ini hidup gereja menjadi otentik dan bisa dipercaya hanya bila gereja bila gereja menjadi bentara kerahiman yang meyakinkan terima kasih suster terima kasih semoga semoga mampu seperti Santa Teresa kecil selalu menyanyikan kemah rahiman Tuhan yang sangat luar biasa nah pengumuman dari panitia yang akan saya sampaikan adalah kegiatan kita ini akan dilanjutkan pada tanggal pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 18 Wita dengan tema Senyuman Santa Perawan dengan narasumber Pater Franciscus Bertogagu Ordo Carmel yang dimoderatori oleh Suster Gabri Naben TPM demikian pengumuman dari saya dan sekarang kita masuk sesi foto bersama yang akan dilanjutkan dengan doa penutup doa kepada Santa Teresa kepada kanak-kanak Yesus yang dipandu oleh para panitia kepada panitia kami silakan oke baik yang pertama kita itu sampai tiga ya satu dua tiga oke berikutnya satu dua tiga oke yang terakhir ya satu dua tiga oke selesai terima kasih Pakter sama-sama sebelumnya kami dari panitia dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber para Pakter penanggap utama panitia dan seluruh peserta yang hadir saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun mungkin sesuatu yang kurang mengenakan di ruang virtual kita ini semoga para saudara-saudari semua tidak bosan untuk mengikuti tema-tema yang akan kita dalami bersama baik para saudara-saudari yang terkasih dalam keluarga besar Karmel kita sudah menyelesaikan kegiatan belajar bersama kita pada malam hari ini sampai ketemu di sesi berikutnya jangan lupa untuk hadir kembali pada tanggal 20 Juni bersama dengan Pater Franciscus Bertogabu O'Karan dengan tema yang sangat menarik senyuman santa perawan pasti lebih menarik sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya berada berada selamat menikmati